Aktivitas penggobaran minyak di 13 sumur ilegal di Desa Pompa Air kecamatan Bajubang ini menimbulkan kerugian negara sangat besar. Bahkan potensi kerugian negara diperkirakan lebih dari 1,6 miliar rupiah setiap bulannya. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Hari, Andrea, mengatakan penambangan sumur ilegal tiap harinya mampu menghasilkan 6.000 liter minyak mentah. Dalam satu bulan, kerugian negara mencapai 1,6 miliar rupiah. Belum lagi kerugian terhadap dampak lingkungan seperti tercemarnya sungai dan limbah minyak gas juga menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Kalau imbas lapangannya, pencemaran lingkungan, terus juga tata cara menambangnya tidak mengikuti aturan, itu bisa membahayakan. Dan juga dampak sosialnya juga banyak.